Intro Nah Pat, sebenernya masalahnya apa sih nih lain kita? Kalo yang dari email gue baca sih sebenernya Bu Yana ini, dia bingung sama perubahan suaminya. Jadi ada tingkah laku suaminya yang berbeda dari biasanya dan itu mencurigakan. Gue gak ngerti apa, cuman dia minta tolong banget sama kita buat ditolongin gitu kan. Dan pas gue coba dikonfirmasi lewat lepon, dia masih tetep gak mau cerita. Tapi dia tetep bilang kalo misalnya perubahan suaminya dia ini bikin dia takut. Nah gak tau deh apa. Makanya kita mendingan tanya langsung ke Bu Yana pas kita ketemu. Ini kan katanya gangnya lewat sini. Rumahnya tau gak tapi? Rumahnya gak tau, dia ngasih maps gitu. Cuma tanya-tanya. 15? Iya tanya aja ya kak. Harusnya sih udah deket. Yaudah saling-masing. Bu Yana kan? Bu Yana. Miss Ibu, mau nanya? Tau lumayan. Di sebuah mana? Tau bahasa nanya ya? Oh yaudah makasih ya. Oh iya. Iya iya iya. Oh iya iya makasih ya Pak ya. Mari Bu. Mari Bu. Gimana ya? Ini lurus. Kayaknya di ujung itu deh. Di ujung jalan ini. Berarti bener ya ini maps. Tapi dia gak ngasih tau nomanya. Eh eh. Buka buka. Maka dia NTV mas ya? Bu. Ini mas Mario teman Bapak Tia ya? Iya ibu. Saya Bu Yana. Oh ibu kenapa Bu? Maksud saya ibu ke rumah dulu. Saya belum jalan. Saya takut. Maksudnya belum jalan? Iya pas-pas ada di rumah mas. Kalau saya ke rumah kita, kita keluar itu diomelin. Mas? Mas kita gimana dong Bu ini kan? Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Maksudnya kita tunggu disini dulu. Tunggu disini bentar ya. Nanti ibu. Kalau jalan baru anter lagi ya. Oh yaudah. Oh yaudah yaudah. Yaudah kita tunggu ini ya Bu ya. Yaudah mau balik-balik. Ketauan lagi Bu. Sama. Kirain ada apa? Kirain mas-mas nabrak. Tau. Apa ya? Itu kan? Iya. Oh itu suaminya? Oh. Oh iya iya itu suaminya. Tapi suaminya kerja. Ngobrol gak sama Fadal? Pertanyaan nanya gak sama suaminya kerja apa? Enggak dia belum banyak cerita nih nih disini. Dia gak cerita banyak sih yuk. Justru itu makanya kita harus ngulit banget. Dari kiri. Iya Bu. Ayo mbak. Suaminya jalan loh. Tapi beneran nanti. Nanti balik lagi gak? Enggak balik lagi. Jalan tau kemana yuk. Ayo bu. Yakin tapi? Iya iya. Ayo buruk mas. Iya iya iya. Ayo cepet mbak. Iya iya iya. Ayo mbak. Mas. Ayo dulu ibu. Bisa ternyata mas. Ini rumah ibu yang mana nih? Itu juga. Bisa ternyata mas. Ini rumah ibu. Mas. Bapak ibu. Emang suami ibu itu kerja apa sih? Itu pengangguran. Ini bukan akan gayak. Lalu aku. Lalu tadi pergi kemana? Enggak tau kemana. Emang gak izin sama ibu? Ya emang begitu mas. Kalau jalan-jalan ngomong aja ya saya kambing. Eh sini masuk. Ini. Iya mas. Mas sini mbak. Kan mas. Kita gak apa-apa masuk. Masuk aja cepetan. Masuk aja satu. Ya udah ibu. Ayo kita kambang-kambang lain. Iya ya udah. Assalamualaikum. 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 Kita mau berdua mana nih ibu? Sini aja ya. Sini aja ya. Ini kamar spesial. Gak boleh buka. Mas ya apa aja gak boleh buka. Masuk aja ini bininya. Masuk aja emang ada siapa di kamar bu? Barat siapai. Terus? Emang itu kamar susu. Dia itu tau tuh. Maksudnya dikunciin terus gitu? Iya. Kalau kuncinya hilang aja. Ayo suka domelin. Sampai naik keteh. Petih. Ini apaan bu kayak begini-gini. Kayak sapi-sapi. Oh iya kok itu ada? Loh. Tapi itu dia mas. Dengan-dengan tapi sebelumnya saya tuh. Buka. Yuk. Itu. Bentar sahab itu. Itu. Kok udah dasep sih? Ini bakar-bakaran di dalam. Tapi. Tentang ini nih kayak uang. Ya sepul. Gitu deh. Bu ini. Cuma nih serius beneran nih ada aslinya. Ini emas. Kayak malu. Tertangnya paling umum. Ini katanya buat. Besukian. Itu pelet. Main dukur. Katanya laki-laki ayah. Bu. Belum malam. Mbak. Tapi bu gak punya kopsinya beneran. Serap gitu. Coba kita cari ya Pak. Gak punya serap, Mak. Gak punya serap, Mak. Ibu gak pernah nanya, Bu. Maksudnya apaan kayak gini-ginian? Mbak. Kalau saya nanya aja nih. Buat-buat mau jawab. Saya dimakin-makin, Mak. Ini enak banget, Mak. Tapi ini kelembaran yang kebakar. Ini jalan-jalan. Ini gak kebakar, Mak. Tapi Mbak suka kebakar. Wanginya kayak gini sih, yuk. Ini jelas-jelas. Soalnya ini hasilnya banyak manfaat tuh. Tapi ini ada wangi menyana-nyana gitu ya. Bu, maaf ya, Bu. Maksudnya kayak begini. Bu, mungkin. Nah, ini suami ibu kaya kelamuannya. Iya, bantai itu dia. Dia kena pakai pelet. Jadi semua jalan-jalan, cewek-cewek, semua dipelet sama dia. Iya, Allah, ibu. Tata lu, mana-mana, ibu. Iya, ibu. Biarin semua tau. Kelakuan bejat lagi aja. Bu, kan kita kesini ngolongin ini, Bu. Jangan kaya gitu, Bu. Maaf. Maaf ya. Kalau saya emosi, si, kesel. Sakit hati, tuh, lelaki saya. Kenapa sih, Bu, emangnya? Tuh, sampai basah. Kasus, tidur dia bawa. Sakit cuma malam air. Iya. Ini loh, mas, masalahnya, Bu. Saya, itu tiga tahun rumah tangga, belum punya anak. Karena dia begini-gini. Ya, enggak ada perubahan nih. Boroboro, beli baju. Aduh, hidup seterah banget, Bu. Aduh, ibu, bu, jangan reak-reak kayak gini. Kenapa ibu jelaki-jelaki begini, Tidak? Bu. Ini kan udah pilihan nih, ibu nikah sama bapak. Terus kalau misalnya sekarang kayak gini, kok ibu malah-malah marah? Harusnya ibu tuh berdoa, gitu. Bu, biar nilai terus-terusan kayak gini. Apalagi bapak sekarang punya ruangan khusus kayak gini. Memang kerja, mbak. Enak kerjanya. Sekarang yang penganggur banyak gayaannya. Banyak hal yang lalu, udah yang celek juga. Ya, ibu. Kesel, ibu. Bu, istighfar, Bu. Udah, emang. Mas panas-panas, eh? Mas-masku, maaf ya. Di rumah nggak lagi pas angin. Bukan-bukan lagi pas angin. Pas angin nggak kebelin, tawang. Ya, ibu. Bu, jangan ngomong kayak gitu dong, Bu. Kasian. Ma, gimana ya, Bu? Gimana dong, Mas? Lebih ada lagi cerita, Mas. Keturunan suami saya tuh tukang kawin cerik. Kayak kegantengan aja gitu. Aneh tuh. Mas, jaman muga ini laki saya nih. Nggak boleh ngajidat licin. Main di sosor aja. Kalau kambing diberakin, gue ada bau. Bu, jangan ngomong kayak gitu salah-salah aja sendiri. Iya, Mas. Tapi ngeselin. Enggak ngeselin. Astagfirullahaladzim. Bu, istighfar deh, Bu. Padahal tadi marah-marah aja, emosi aja. Ibu, kita kesini kan mau nanya-nanya permasalahan ibu itu apa. Ibu, jangan emosi kayak gini. Itu dia, Mbak. Permasalahannya tuh, kata tetangga-tetangga. Laki ayah tuh kata melek. Makanya cewek-cewek pada nempel. Mereka nalur. Gitu, katanya. Ibu bilang, cewek-cewek pada nempel. Emang kenal cewek-ceweknya siapa? Kenal tuh. Sama si Munaro. Janda kembang. Ibu tau dari mana? Ntar ibu malah salah nuduh lagi. Tidak ada pernah ketonamah banget, Mbak. Diusir kayak ayam. Keremanya Munaro. Iya, benar. Ibu bisa coba ngobrol nanya sama Munaro, tapi diusir begitu. Diusir banget, seperti itu. Ibu maunya gimana sekarang? Maksudnya, ibu mau kita mulai dari mana nih nyarinya? Lu Munaro dulu, Mbak. Kemunar lagi? Ibu kan udah pernah kesana. Gak apa-apa. Maksudnya, kelapa sono, kelapa peremba, pasti dia gak bakal marah. Gak bakal kita diusir gitu. Maksudnya. Ayo. Ini deh, kalau ibu gatau, kalau kita anggap siapanya. Munaro. Tadi, cuma, kita minta tolong sama ibu-ibu jangan membawa emosi. Tapi, nanti malah kita diusir lagi. Iya, jangan sampai diusir lagi ke ibu. Emosi lah. Gak tau lagi, cuman aku. Iya, ibu. Ibu minta tolong tadi, biar kita temenin, biar gak diusir lagi sama Munaro. Kita bakal bantu ibu-ibu juga bantu kita. Kan ini kita mau menyelesaikan. Jadi, maksudnya kalau diantri, tuh, diem aja gitu, diem gitu. Iya, pokoknya gini deh. Ntar kita kesana. Ibu, menurutin apa? Kata kita aja. Jangan tiba-tiba datang terus marah. Ntar kita diusir lagi, ibu. Kayaknya ibu ini emosi banget ya. Lula, aneh gak sih? Kenapa? Kan tadi ibu-ibunya bilang. Kalau misalkan ekonomi kemakannya gak kena, susah. Buat makan aja susah sampai kita makan. Iya. Anehnya sih kalau misalkan ibu-ibu, suaminya kalau tidak ada yang jalan-jalan. Ya, mungkin kan. Kalau sih liat ruangan tadi kan, baunya lah, terus ada apa yang tadi berpegang. Ya, gak aneh kalau istrinya curiga. Maksudnya tuh curiganya tuh aneh. Kok aneh sih ya? Gini deh, coba bikin kalau misalkan ekonomi lu lagi susah. Kenapa lu malah pelet jalan gue? Bukannya malah makin susah kan? Iya sih. Ya, gak tau sih kenapa bisa mikir kayak gitu ya? Ya, tapi kan kalau misalkan dipelet kan mungkin gak liat harta, gak liat apa. Iya gak sih? Enggak, gak ngerti juga sih. Aduh, dia bikin ruangan khusus sendiri sedangkan dia tidur cuma kayak beralaskan stiker gitu memang. Yaudah yuk. Mas, bagaimana kita? Sini. Sama lagi. Mas, mana nih mas? Mas, mana sih? Rumah, emang rumahnya Bungaro di mana itu ya? Katanya di Cilangga. Di daerah Cilangga? Mbak. Emas, bas ya? Emas. Mbak. Rumahnya lagi. Itu. Oh, malu banget. Itu yang lain sih? Nah itu ada orang kayaknya, Bu. Iya, kita turin yuk. Ya udah, kita tanyain aja kali yuk. Coba tanya aja dulu yuk. Coba kita cek deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, mau narahnya ada? Tidak. Ini rumahnya? Oh iya, yang kini saya cerita tuh. Pungunaroh itu juga tidak baru di rumah ini. Oh. Bapak pemilik yang baru rumah ini? Iya. Ini udah kemana, Mas? Tau nggak? Tau. Bindahnya sih kita. Di sini saya tahu. Tidak ada si jantung. Tidak ada si jantung, Pak. Tidak ada si jantung. Gini, boleh minta alamatnya mas? Oh boleh, boleh. Saya minta nomor masnya. Nggak boleh. Ya, memastikan sekarang akan dikirimin aja alamatnya. Iya, iya. Kamu tanya kapan pindahnya? Kapan pindahnya Mas? Oh, ini belinya 2 bulan yang lalu ya. Sekitar ya sebulan nggak? Udah ada sebulanan lah. Jangan pindahan, nah apa ya Lalu? Bukan. 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 nikah sama darman jadi gak tau nih calon suaminya siapa dia gak cerita juga sama bapak siapa tau yang pasti dia mau nikah dan mau nikah mas gak tau namanya calon suaminya mas cari yaudah pak kita minta alamatnya nanti ada kelurahan di jalan langgan nomor masnya udah tadi bisa ya oh yaudah nanti kalau saya bingung saya bisa langsung telefon boleh silahkan makasih ya mas makasih ya pak mas mengganggu yaudah ya kok kita pindah ayo mas mas bener bener ini jalannya ini gak angin yang mana rumahnya rumahnya sih katanya cat warna kuning cat warna kuning bener mbak mana mbak itu tuh kuning oh ini ini kuning bener gak coba 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 iya bener yaudah kita disini mas bas kita sini aja mas bas yuk yuk bu jangan emosi ya bu ya sabar bu yuk yaudah deh yuk iya ayo ayo assalamualaikum permisi assalamualaikum Assalamualaikum Tidak ada yang mau menaruh Pelan-pelan dulu ngobrol Bu Ini kan disini cuma nyari suaminya Ibu gak tau dimana Tidak Bang, gak ada saya Udah lama saya ketemu sama dia Bogong Tidak, saya gak ada ketemu sama dia Padahal mah gak ada yang ngontek-ngontek ibu lewat ngepon atau apa gitu Maaf ya Bang, emang gak ada yang ketemu dengan saya Jangan-jangan lupa di dalam kan Jangan lupa di dalam kan Gak ada Gak ada Gak ada Guiana Bang, bang, bang Karena gua banyak kontrakan, tau gak lo? Tunggu bang Tangan dong bu Ibu beneran gak pernah ketemu Darman Enggak mbak, aku rasa gak ada ketemu Ini istrinya aja bisa nyariin kesini Berarti harusnya ada kontek dong Ataupun ada ketemu gitu sama dia Gak ada, udah lama dia Eh s***** Lo ngaku aja deh Kalo lo kawin sama laki gue Eh, gua gak ngerang kawin sama laki lu ya Maaf gua kawin sama laki lu Maaf, maaf Kemarin kemana aja lu Eh, laki lu ngeetin gue ya Karena gue banyak kontrakan, tau gak? lo ny***** mau-mauan diintil-intilin gitu gimana aku gak tau dia yang begitu naku dia naku suruh ngaku pak ini bumu naroh itu ada urusan apa sebenernya sama pak darman saya gak tau dia yang deketin saya mbak terus terus saya ditipuin sama dia ditipuin apa maksudnya duit kontrakan saya dibawa kabur sama dia dibawa kabur pak darman kok kamu bawa kabur duit kan emang kalo laki saya mau duit nih mau rotin dia saya gak bakal kelaparan mbak ya paling saya gak dikasih duit emang kenyataannya begitu kenapa kamu kalau kamu ngomong bibirro gue lompas emang itu kenyataannya jodoh kenyataannya lemes mulut lo gue kuncir mulut lo kuncir lah berani berani gue malu deh gue gak nambil lagi lo emang gue takut emang gue takut iya 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 i Astagfirullahaladzim, Bu. Kita datang ke rumah orang kayak gitu, Mawih. Habisnya gak ketemu-temu, Mbak. Kemana tuh dia ngumpet deh. Tapi denger kan, Bu, barusan. Laki-laki ibu itu bawa uang. Uangnya sih, Pak, mau naruh. 100 juta. Kalau dia bawa uang, Mbak, saya gak kelaparan. Terus kemana uangnya ya? Tapi... Yaudah, ibu, ibu, ibu tenang dulu. Ibu jangan kayak begitu. Gua malu. Gua dilihatin orang, kan, Bu. Ibu kan kayak gini, kan juga ibu malu sendiri malah. Kurut lanjut malu, Mas. Betul lagi sakit, kalau gak. Gak begini, ya. Taduh. Kemana sih, Pak Norman? Oh, Bu, kita udah gak dapet nih, Dita. Bu, Bu. Bu isifar dulu dong, Bu. Nih, Bu, dengerin kita deh. Sekarang, kita udah ke rumahnya Munaro. Kita gak dapet apa-apa. Terus, selain Munaro, kita harus cari ke siapa lagi ya, Bu? Wah, itu tuh. Orang pinter. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Iya, 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 iya. Bikin malu gua aja. Iya, 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 iya. Bu, orang baik-baik di sini, ya. Udah, udah. Bu, bu, bu. Bikin malu gua, lu. Iya, iya, iya. Pergi, bergerak. Pergi, bergerak. Pergi, bergerak. Pergi, bergerak. Melen, malu gua. Iya, Bu, iya. Barang pepek di sini. Iya, iya, Bu. Iya, 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 iya. Pergi, pergi, pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi, pergi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Udah, dong, Bu. Malu nih sama tetangga. Pergi, balenya, Mas. Bu. Ya, Bu. Ntar kita diusir lagi sama RTS ini. Teriak-teriak bikin normal. Tadi ibu sempat ngomong sama rumah siapa? Itu. Yang apa sih? Gua ribet tuh, m****** tuh, ya. Aduh. Oh, jangan, jangan. Rumah jari lah, RTS. Oh, nih kayak lagi. Astaga, Bu. Ada lagi. Ada lagi. Bayi-bayi gitu. Ayo, Bu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Cepetlah, jangan. Ayo, iya. Iya, iya. Ayo, iya. Ayo, Mas. Cepetan. Ayo, Mas. Di sini, Bu, RTS ini. Gak boleh, pasti lagi dong, Mas. Gak ada sempit. Oh, masih kesana? Oh, nono. Jauh. Jauh. Oh, yaudah kalau gitu ya. Mas, Bu, suruh tunggu sini aja. Gak ada piananya, Mas. Cepet dulu. Gak ada, aku tahu. Mas, Mas tunggu sini dulu ya. Gak hilang, gak hilang maksudnya. Iya maksudnya biar dia nungguin kita aja. Jauh juga. Sampai diam laptop. Anggi buat lokasi. Kemudian Sala rubOH. Semvana, kan. Oh, ini sih. Oh, ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai야��. Assalamualaikum. Assalamualaikum. What the Rub Kampf, Bawang, Karri? All the Bross, Is the aim of the moon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada perlu, apa aja sih kalau ada perlu? Itu mau nanya siapa? Nanya siapa? Kualita. Oh kurang tahu deh. Emang kualitanya nggak ada di rumah bu? Oh enggak, tapi baru saja pergi. Iya. Emang ada apa sih bu, pak? Ada perlu kok, ada perlu. Ayo. Bu mau minum duit? Hei, minum duit. Ayo, asal aku beli duit. Oh, kalau begitu. Oh, di pencuri. Men, men tenir? Iya. Ibu. Oh, sini tak punya kaki nggak? Ya, kadang-kadang ada yang datang sih ke situ. Kerennya datang dari Arman bukan? Ya, enggak tahu, kurang tahu juga deh. Apa yang menanya? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu, enggak tahu sama ada Arman. Gimana mas? Ya, abis kan nggak ada. Sekarang Ritanya nggak ada. Mas jumpanya juga nggak ada. Gimana kalau misalnya kita balik lagi besok pagi? Gimana kalau kita balik lagi besok pagi? Gimana kalau kita balik lagi besok pagi? Besok pagi aja. Ya, segini. Biasanya kan Bu Ritanya jam 10 pergi. Iya, enggak. Tadi barusan sih pergi. Oh, iya. Jam 10. Jam 10an paling ya. Jam 8. Iya, jam 8 atau lebih pagi bisa lah ya. Iya, biar ketemu gitu, Mbak. Biar cepat tuntas. Iya, iya iya ibu. Ya udah sih. Makasih. Makasih, Pak. Eh, nggak usah bilang. Nanti ada yang nyari Rita nggak usah bilang sama Rita ya. Iya 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 iya. Ini kan masih pagi banget Bu. Tungguin Eh nah jatuh tenang dulu tenang dulu tenang dulu mau kemana mau kemana kenapa sih pake lari segala ada apa ya enggak merita kan nggak harus takut sih harus lari segala ini saya mau tanya maksudnya ibu datang senyata ya ngomongin laki gua ke lompetin kawin nama lu nggak saya nggak kawin nama laki ibu ya tenang aja saya tumpah darman kalau mau tahu itu dan nipu saya mau tahu nipu apa aja maksudnya ya udah udah mau roti saya dah pokoknya kalung saya aja dibawa pasti pulangin kalung kita kok bisa tiba-tiba Pak Darman bawa kalung ibu kan nggak mungkin pasti ada alesannya Pak Darman kenal sama ibu juga pasti ada alesannya kan pasti nyelak mbak pasti nyelak untuk tutupin tenang dulu enggak gini deh bisa kita ini kesini cuma mau tanya kita enggak tahu nggak dimana Pak Darman itu aja enggak tahu Pak Darman ada gimana bukannya gue deket sama Pak Darman enggak saya nggak deket belakangan ini dia nggak deket sama saya pokoknya semenjak lalu saya dibawa ya udah nggak ke rumah-rumah saya pokoknya bilangin Pak Darman nggak usah main pelet main pelet main dukun dia udah melet sayang jangan nudul kayak gitu iya gua kok ngomongin kalau jangan melet saya saya tuh udah percaya banget sama dia kalau saya sama orang nggak mungkin saya percaya gampang gitu aja nggak mungkin Mbak nggak mungkin lagi saya main pelet banyak kalau mau percaya ibu cari tahu sendiri ya ini makanya kita kesini minta-minta tanya sama barita saya nggak tahu apa-apa pokoknya itu urusan ibu sekarang saya udah nggak mau nama Pak Darman lagi lo barusan ibu yang bilang kalau main pelet mau kemana lo gue belum kelar bu Mobiu Bukertang dulu bu eh bu telah mau nama aduh bu ya begitu caranya saya kan ngomong baik-baik saya udah malu saya udah bilang Pak Darman saya udah nggak tahu ada di mana ibu silahkan cari sendiri mau cari kemana gotongin ada urusan sama Pak Darman lagi pokoknya titik Oh ibu, ibu, bernakanya ajalah. Bu, ibu, ibu, ibu. Gimana ini mbak? Barita beneran gak tau gimana padarman. Dia makan lagi. Gak mau ngomong nih. Gak mau ngomong nih. Biar masalah itu cepet. Soalnya dia tuh udah merasaya, bukan itu saya, pokoknya saya gak mau lagi ketemu mereka. Udah di line kali ke ****. Laki orang kelonian. Lain apa lo? Yuk. Astagfirullahaladzim, ibu istirahat. Di mana nih? Jadinya. Naruh gak ada. Lita gak ada. Di mana nih? Coba sekarang nyari nih. Sekarang kita pulang dulu aja ya, ibu ya. Besok bener gak mas mbak? Iya beneran, besok kita nantarin ibu lagi. Tapi gini deh, sekalian ibu pikirin, besok kita baiknya ke siapa dulu nih? Kan kita udah keromunara gak dapet apa-apa. Cerita gak dapet apa-apa kan? Malah ribut jadinya kan? Iya, gini aja deh mas. Saya jernihin otak dulu nih. Dari pusing dari dalam imitasi lah. Dari pengek lah. Untung laki-laki gak imitasi. Iya, ibu. Iya, ibu. Iya, ibu. Iya, ibu. Iya, ibu. Besok pagi ya. Besok pagi kita ke rumah ibu. Iya, 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 ibu. Ayo, ibu. Yuk, mas mase. Apa nih yakin kita janjian lagi? Iya. Udah berkabar, emang? Enggak, kan dia emang kemarin minta tolong buat kita datang lagi kesini. Maksudnya hari ini? Tadi pagi emang udah berkabar? Tadi pagi sih berkabar, udah oke. Cuma ya udah kita langsung datang aja, kan. Jangan sih ini. Jadi. Tapi ya. Oke. Cepatang ini, Bang. Bukit puluh. Bukit puluh. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Pak, Pak, Pak. Bu, Yana, Pak. Bentar dulu, Pak. Ini kenapa berantem, Pak? Ini ada apa sih, Pak? Ini tuh. Siapa lagi nih? Temen gue, kenapa emang? Lu selama ini harus dilidikin gue. Iya. Ha? Males gue gue nyelidikin lo lo. Kayak cakep aja. Ya, seladak sidik lo. Seladak sidik lo, seladak sidik. Keme camper gak punya musuh lo. Ya, apa? Iya, Pak? Udah, dia besok lo. Pak! Pak, Pak! 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 Tau tuh, pagi mulu, mantok mulu kemana tau, kagak ngasih duit mbak, ayo mau makan apa ya, dedok Itu lu pergi kemana tadi ga bilang? Dibilang kagak bilang, dibilangnya ditanya begitu, gimana jadinya? Bentar, tadi emang berantem-berantem tuh awalnya karena apa bu? Gara-gara minta duit, kalian nanyain, abang dari mana, itu baru pulang, kagak pulang-pulang mbak Gimana itu? Itu aja marah-marah gitu aja mbak Iya kalian nanya nih, bang dari mana bang? Malah marah-marah Tapi ibu gak sempet cerita kan, tentang kejadian kemarin-kemarin Ya engga mbak Ya kan maksudnya ibu lagi emosi terus malah keceposan sama bapak Ya engga, cuman gitu doang Jadi ini gimana, kita mau kemana ini? Kita mau ke sang Aji, temennya gitu Siapa lagi sang Aji? Katanya Pak Aji, orang pinter lah Saking pinternya, laki ayah, sekolah mending gagal, naik-naik gitu Tuh kerjaannya begitu Maaf bu bentar bentar Maksudnya sekolah sama dia, ga naik-naik gimana sekolah? Orang pinter Itu, sang Aji, belajar tuh, tusuk-lusuk cabe sama bawang Tuh, mulia tuang cabe kali jangan-jangan Oke? Dari dulu bu, orang pinter maksudnya gimana nih orang pinter? Orang pinter kepinteran gitu Jadi laki ayah sekolahnya lebih, jadi ga naik-naik Kalau orang kan sekolahnya SD Ini sekolahnya itu cabe sama bawang Maksudnya orang mistis-mistis begitu? Iya, kan Mas sama Mbali ya Tuh, di pintu kamarnya banyak cabe sama bawang, enak-naik Hei Apa jangan-jangan tadi suami ibu kesana lagi kerumahnya? Itu dia, mas pinter ya Ayo anterin gue sang Aji, ayo Mau kesana? Iya, ayo mbak Tapi nanti kalau ketemu sama suami ibu, ga berantem-berantem lagi Tadi aja udah marah-marah suami ibu Gak apa-apa yaudah, lanjut kita berantem aja udah, ga apa-apa yaudah Bu, ya jangan dong, bu kan kita belum dapet Aduh Yaudah, bentar ya Bentar Bu mau kemana? Dandandu lo, pake sepatu pasang nyokor kok suono Bentar ya Iya 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 bu Kita tunggu depan ya bu ya Iya iya tungguan, jangan panas-panas ini Bu aneh deh sama klien kita satu ini Ya apa? Bu ngajak gue Makanya, kita mau kasih solusi Tapi yang yang minta tolong Ngomong ke sang Aji, ke kemarin kita rinta sama Munaro Kayaknya mah ibu ini udah tau semuanya Silahkan Tidak Alah bu, pintu Pak Kita ga ga punya bandang Nah bus, pelan-pelan bus Kau mulu, kalau rumah ga ada bandang Udah, udah siap? Udah siap? Iya iya bu Ya udah bu, ayo iya iya bu Aduh bu Sati ya? Iya iya bu Coba jalan jalan mulu dah Ya jalan-jalan bu Tidak atas Tidak atas Ada tanya, mbak Ini kebeneran sini bu Bener Bawa belinya ga bisa masuk Mas, di sini Waduh ini mah Terus ini gimana ke sana? Kita lawat mana? Iya Kita masuk laut laut sana Aduh, paham Eh, ke sini? Iya. Emang ada jalan? Ada. Ini kan jalan tikus namanya. Yuk. Yaudah ibu dulu deh. Ibu dulu. Ibu. Tapi gak apa-apa ibu doang. Udah pelan-pelan ibu ya. Takutnya ada apa-apa. Iya, ibu. Ayo, mbak. Pelan-pelan, mas. Ayo, mbak. Ayo. Susah banget jalanannya. Ini yang mana lagi? Rumahnya mana sih, bu? Itu tuh, mas. Rumahnya. Itu yang dibalik semak-semak. Iya, betul. Semua rumah dukun itu cuma di tengah-hutan. Gak ada yang namanya di apartemen. Ketua orang kaya. Nah, tapi ini ada jalannya emang, bu? Ada. Lurus air. Nanti kita ke sana, ya. Bu, ini gak ada jalannya, bu. Kamu, ganteng. Eh, bu. Bu, bu. Ibu, ibu. Ibu. Ibu, ada apa sih? Eh, bu, bu. Bu. Ada apa? Ada ya? Bu. Lewat yang berjengot, mbak. Lewat dari mana? Apa? Bu, bu. Bu, bu. Ini aku. Bu, istiqat. Bu, istiqat. Bu, istiqat. Bu, istiqat. Bu, istiqat, istiqat. Siapa-siapa, tiba? Ada yang lihat sesuatu. Ada. Ada. Ada, wak. Bu. Ya Allah, apa? Bu, ibu. Ibu. Ibu, ibu tenang dulu. Ibu, ibu, tarik napas. Bu. Tidak ada siapa. Siapa kita dunia? Enggak lihat. Tidak ada siapa. Coba tanya curangnya. Tidak ada siapa. Tidak ada siapa. Orang gak ada yang liat apa-apa. Ada yang liat. Tolong lihat mas. Ibu istighfar desa kewazim. Masukin lo, ya Allah. Ibu tenang dulu, ibu tenang dulu. Gini deh, gue nyoba nyata. Temen menurut si Munai deh, gue cek kesana ya. Yakin Munai aja. Kita aja langsung sana. Tuh. Jiri ada tuh. Yaudah, jiri. Yaudah, yaudah. Yaudah, yaudah. Jangan lama-lama, mas. Bu, enang tadi ibu ngeliat apaan sih sebenernya? Lihat. Lihat jenggot, mbak. Jenggot. Terus, kita sih gak ngeliat apa-apa ya, bu? Mungkin ibu salah liat kali, bu. Saya gak salah liat, mas. Terus jelas ngeliatnya tuh. Gitu. Tuh. Lewat ini. Pasti tuh kiriman Nebi rumah itu dirukun nih. Masalah, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, 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 bang. Bang, bang. Nyesingzah banget dah. Nyikszah. Yaudah deh, gini deh, bu. Kita nungguin di mobil aja, yuk. Daripada di sini, aku sih ini juga. Gak hati-hati. Gede apa-apa kok Bu? Eh Jeff, kan kita mau samperin di rumah Dukun. Cuman kan gak mungkin karena kita ada pake seragam kan. Takutnya nanti malah pada rame atau uber gimana. Gimana kalau lu cek sana, lu kalau ada orang lu tanya-tanya lah. Ntar kita tunggu disini ya. Udah deh Ibu, kita ke mobil aja ya Bu ya biar ibunya. Gak tahu. Ada apa-apa sih? Mau ke mobil, biar ibunya tenang dulu. Mending kita tunggu disini aja ntar. Yakin kita tunggu disini? Iya, gue suruh Jerry ngecek kalau misalkan suami gue ada disana. Bener ya Mas? Bener, makanya kita tunggu disini. Ibu gak apa-apa, nunggu disini. Disini aja deh, dia baru ada mobil jauh. Iya, iya udah sih gak apa-apa. Nah ini Jerry nih. Sini, sini. Gimana, gimana? Gue dapet info dari asistennya Sang Egy. Katanya lu kalau mau datang ke sini, harus jauh-jauh hari. Soalnya dia rame juga pasien. Jauh-jauh hari? Kenapa bisa langsung datang ke tinggi dong? Iya. Terus kapan kita bisa ke sini lagi? Iya paling enggak, malam Jumat. Malam Jumat? Kenapa malam Jumat? Gue juga dapet informasi. Katanya si Dharma juga sedikit kesini. Tuh! Setiap malam Jumat? Setiap malam Jumat. Berarti, tadi lu gak ada disana? Gak ada. Ya bener berarti gimana? Kita cek besok berarti. Gak mau-mau banget dah. Gak bisa, dia kan ngantri pasien, Bu. Ini bener. Bener gak ada. Jadi Dharma suka kesini? Bener. Bener kan? Gimana ya? Ya udah, kita gak bisa ngamain. Tapi disana tadi banyak orang. Banyak. Tapi gak ada kan suaminya? Gak ada, soalnya dia gak ada. Malam Jumat doang dia. Mau gimana lagi, Bu? Ya kalaupun kita emang bener mau nyari suami ibu, ya harus malam Jumat. Gimana, Bu? Ya udah aja, thank you ya. Ya udah. Gimana? Malam Jumat? Gimana ya kalau malam Jumat kesininya? Ya sebenernya gak lama sih. Dua hari lagi. Ya udah deh, kalau gitu. Malam Jumat ya. Kendiri aja dah! Hei! Bentar, bentar, bentar. Biar bentar dulu. Ibu mau ngapain kesana? Kan suamimu gak ada disana. Habisnya kelamaan. Aduh, malam Jumat, Mbak! Ibu dengerin dulu, Bu. Kalau ibu kesana sekarang, ibu tanya-tanya, ibu juga gak akan dapat apa-apa, kan? Gimana, Mbak? Bayangin nih. Udah deh, gini, Bu. Kita ntar kabarin ibu deh sebelum kita kesini. Ya? Mbak jemput saya apa? Kita janjian di mana ya gitu? Kita... Nah itu nanti kita berkabar aja dulu ya, Bu ya. Kalau misalkan ibu pengen kita jemput, ibu ngaparin kita. Kalau misalkan kita juga ada informasi. Akhirnya ada halangan juga, kan? Siapa tahu Bapak masih ada di rumah atau kayak gimana, kan? Kita janjian di luar. Ya kan, Bu? Ya? Gila gak apa-apa kan, Bu? Gila gak ya? Gila gak apa-apa. Sekarang kita antar ibu pulang juga biar istirahat ya. Soalnya tadi kan ibu juga aduk terakhir gitu. Ya. Apanya kenapa-napa malah anjir. Mbak, Mas. Tapi suami ibu tadi ada di rumah? Iya. Enggak, sebelum kita berangkat tuh suami ibu masih ada di rumah. Masih di rumah? Pagi. Eh. Mbak, 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 Mbak. Gak apa? Gak apa, Bu? Gak usah sampai sini aja. Gak. Gak apa? Soalnya jadi pagi. Tuh. Bang Darman udah jalan. Akhirnya datang! Ya. Ga tunggu pulangin, sebenarnya kita ngikutin datang aja. Nunggu sini aja. Nunggu sini aja. Tidak mending kita samplen termasuk aja. Tadi juga keluar. Mending kita langsung ngomong. Ya. Dia udah lama tapi? Iya, dari pagi paginya. Tapi benar di sini? Ya pasti. Ini kan malam jumat. Oh, iya sih ini mau malam jumat. Ya, Una. Kan? Ibu, emang suami ibu gak tau kalau ibu, maksudnya ibu tau jalan kesini atau ibu mau nyampang kesini? Ya gak tau mbak, kalau Thomas udah omelin lah tuh. Ya maksudnya ibu tau tempat ini, itu. Kan dari tetangga bilang, kalau rumahnya itu para normal, sampai orang pinter, sampai kebun, mas onok lah. Ya jadi cuma dari omongan tetangga doang kan? Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, 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 bang. Eh ibu, 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 ibu. Berarti bener ya pak? Lo tuh main dukun, main pelet, pakai jadah-jadah keping tu tempat lo. Eh ngomong ngejeblak aja lo, kayak menteran gak ada pulusannya lo. Gue kemari, eh itu cuman ini temen gue nih, temen SD, temen kecil. Berarti gak lo? Eh tau sendiri, dia tuh ada usaha begini, gue mau menginjem duit. Karena dia pasti banyak duit. Aduh abang, itu jadah-jadah gimana tuh sama abang? Abang bener-bener tuh nikahin dia. Aduh abang bener. Eh aneh, eh jadah-jadah mana gue kawinin? Kakak penarik jadah gue kawinin. Lo k*** banget tuh ah. Mau naro sama Rita itu apa? Eh mas mbak, ini cewek-cewek. Kita deket di situ. Kita cuma menginjem duit. Wah, kan tau sendiri. Motor ini gue gadein. Ntar gue ngambil ini motor. Berarti gak lo? Abang, berarti motor. Saya tuh gak gilang dong. Berarti abang gade. Abang malinya. Eh aneh. Ya itu memang gue gadein buat lo juga. Tapi ini dagang. Gue datang abis modalnya. Berarti gak? Belancak gue. Bapak gak ada modal. Terus bapak nipu dua cewek tadi. Mau naro sama itu. Sama Rita. Iya bener. Mas. Motornya harus diambil gitu. Gue takut nih. Ini bini gue begini nih. Aduh bapak tuh juga caranya salah pak. Kalau nipu-nipu kayak begitu pak. Bukannya bapak malah menyelesaikan masalah. Yang ada malah tamat masalah juga kan pak. Iya mas. Tapi gimana lagi? Ini udah buntu nih otak. Kesono kemari kesono kemari. Iya benar pak. Iya benar pak. Tangan mara-mara gini. Tapi tapi. Tapi nih mbak. Nih dengerin nih. Ini kalau kita mau ngomong sama dia nih. Mas minta duit. Minta duit. Duit dari mana? Dia terjadi kakakak. Lu takdirikan lu. Gue dipecat. Eh bang. Eh. Kalian gini mbak. Setiap hari kan udah makan. Kalau kakak ngasih makan apaan bang? Ya udah ya udah. Ya udah udah. Bapak ibu udah. Jangan saling menyalakan. Kalian berdua malas nyalahin sih. Ini tuh kan masalah keluarga. Bukannya kalian tuh harusnya mencari solusi bareng-bareng. Ibu ngobrol baik-baik sama bapak. Bapak juga sebagai kepala keluarga. Ngobrol baik-baik sama ibu. Jangan malas saling menyalakan. Pulang mbak. Jadi curiga tuh. Jangan-jangan kembang itu. Astaghfirullah. Ya udah gini aja deh. Kalian berdua minta maaf bapak sebagai kepala keluarga. Lebih baik minta maaf dulu sama sang istri. Pesan saya sih cuma buat bapak. Kalau bisa itu masalah yang tadi nipu-nipu itu segera diselesaikan ya pak ya. Nggak enak soalnya. Itu kan tetep di pembalikin lah kalau bisa ya pak ya. Jangan berikan lagi kalau misalnya mau menolong. Yaudah pesan saya cuma itu aja sih. Iya deh. Kalau kita, kita memisi pulang ya. Iya, iya. Kita juga mau pamit deh sekalian pak. Kita juga sekarang ya. Terima kasih banyak. Makasih ya. Ya kenal sih kok ketawa kamu. Gue heran aja maksudnya dari sekian banyak orang yang kita coba bantu. Ini keluarga ini tuh yang paling menurut gue tuh apa ya? Unik. Unik? Iya nggak sih? Iya benar-benar. Walaupun mereka bermasalah tapi tuh kayak nggak kelihatan bermasalah tau nggak sih? Wah. Gue rasa sih awalnya justru ini permasalahan tuh bakal pelik banget tau nggak sih? Iya. Karena ibunya udah. Tahu kan kayak gimana emosinya. Tribut-ribut. Selalu tereak-tereak. Iya nggak? Iya benar-benar. Lu makin kesini kok. Yang ada gue malah kayak. Yang pengen ngebantuin malah kayak. Wah ibunya lucu juga ya. Iya sih. Tapi ya syukurlah. Ternyata hanya masalah komunikasi. Komunikasi lagi. Salah paham ya. Suami yang harusnya bisa ngomong baik-baik sama istri. Tapi nggak. Istri yang juga bisa harusnya ngomong baik-baik sama suami. Tapi malah nggak. Ya. Secangnya ya. Salah paham lagi kan. Tapi yuk. Kita. Kita punya pelajaran sebenernya dari Bu Yena. Semua juga sih sebenernya dapat pelajaran dari Bu Yena. Jadi setiap permasalahan tuh nggak harus diberesin ataupun ditangisi. Iya kan. Permasalahan nggak harus yang nangis lah apa segala macem. Ya emang kita harus belajar banyak juga sih dari keluarga ini ya. Iya bener. Emang bener kata-kata ya. Soal masalah tuh nggak perlu harus ditangisi. Iya. Ini namanya keluarga pasti ada permasalahan. Tapi tetep lagi balik lagi gimana caranya kita apa. Membereskan masalah-masalah yang ada di keluarga kan. Dan saling memaafkan. Cukurlah udah. Yaudah yuk. Ini juga udah waktunya sholat. Kita sholat dulu yuk. Iya yuk. Yuk semuanya. Sholat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Ratulillah. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisha ayat dan ke-48. A'udhu billahi shaytana rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha la yagjiru ayyushraqadhi'u wa yagjiru nadina zhali kaliman jasara. Saudara Allahul Azim. Yang terjemahannya adalah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syurik atau dosa menyakitkan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang datang bertanya kepada kahin atau dukun atau siapapun yang mengaku bisa memahami atau mengetahui masa depan seseorang. Sukses tidaknya bisnis seseorang. Maka kalau ada orang yang datang kepada mereka. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Akan tetapi. Allah mengampuni dosa selain dosa menyikutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu. Carilah rezeki dari jalan yang halal. Dari jalan yang baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima sesuatu yang baik. Dan ada juga keterangan dari Nabi SAW. Apabila seorang berusaha tidak boleh berbuat curang. Tidak boleh apa yang disebut dalam bahasa agama sebagai aljish. Karena kata Nabi SAW. Bukanlah golongan kami orang-orang yang berlaku curang. Ini ada dalam satu riwayat. Saat Nabi melihat seorang penjual kurma yang menjual kurmanya begitu bagus. Saat Nabi memasukkan tangannya ke dalam kurma tersebut. Didapati bahwa pada bagian bawah ini basah. Kemudian Nabi bilang. Wahai pedagang kurma. Apa ini? Kenapa ini basah? Oh tadi kena hujan kemudian saya balik. Jangan. Bukan golongan kami orang-orang yang berlaku curang. Kenapa engkau tidak tampakkan saja kurma yang terkena air hujan ini. Supaya orang tahu disitu ada cacat. Saudara ku yang dimuliakan Allah. Ya memang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ya kita harus mencari yang salah. Dan dalam kehidupan suami istri paling terbuka. Saling bantu. Saling tolong menolong. Mudah-mudahan. Insya Allah kehidupan rumah tangga kita harus mencari yang salah. Dan mendapatkan keberikan. Selamat menikmati. sub indo by broth3rmax